Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa sebuah pangkalan minyak ilegal di Jalan Simpang, Pelabuhan Dalam, Mugan Ilir, Sumatera Selatan meledak. Dugaan awal mengarah pada ulah perokok yang sembarangan membuang puntung di sekitar lokasi pangkalan. Inilah suasana video amatir milik warga saat merekam ledakan sebuah pangkalan minyak diduga ilegal di Jalan Pelabuhan Dalam, Mugan Ilir, Sumatera Selatan. Terbakarnya pangkalan minyak bahan bakar ini diduga terjadi akibat puntung rokok. Warga yang mengetahui kejadian ini berhamburan keluar untuk melakukan pemadaman di lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan dinas pemadam kebakaran dalam kurun waktu 2 jam. Beruntung tak ada satupun korban duka maupun korban jiwa dalam kejadian ini. Menurut saksi mata, semula ada api kecil yang coba disiram dengan air. Namun api tidak padam, justru tiba-tiba meluas hingga mengeluarkan suara ledakan 2 kali. Api dari situ, api di situ pertama mulai. Disiram kecil api itu, disiram. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, AIM News melaporkan.